Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan kami Ihsan Intizam LCMAG Pembimbing dari KPIH Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama Menasik bersama Tentang pengertian haji Syarat rukun dan wajib haji Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Bisa mengikuti dan memahami Serta bermanfaat Bapak Ibu Zuyufur Rahman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum kita melaksanakan ibadah haji Maka kita harus tahu Apa itu haji Meskipun kita sudah sering mendengar Sering melihat Orang haji Tapi sebenarnya apa sih Pengertian dari ibadah haji itu Karena kalau kita tidak tahu Apa itu haji Apa itu pengertiannya Maka boleh jadi Haji kita itu Hanya apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Mari kita pelajari Apa itu pengertian haji Bapak Ibu sekalian Zuyufur Rahman Haji Ditinjau dari segi bahasa Artinya adalah Al-Qasdu Yaitu Menyengaja Menuju Ada pun secara istilahin Adalah Menyengaja Mengunjungi Ka'bah Yang di Mekah Untuk melakukan Beberapa rangkaian Amal ibadah Menurut Rukun Dan syarat Yang telah ditetapkan Oleh syariat Jadi Haji ini Tidak boleh dilakukan Di semua tempat Dan di waktu Yang luas Tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Waktu Dan tempatnya Ada pun dalil Yang Mewajibkan kita Untuk melaksanakan Ibadah haji Adalah Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimina syautanur rajim Walillahi Alannasi Hijjul bayti Manistatua Ilaihi Sabila Waman kafara Fa'innallaha Guniyun Anil alami Yang artinya adalah Telah diwajibkan Kepada Manusia Untuk melaksanakan Ibadah haji Ke rumah Allah Yaitu Ka'bah Bagi siapa Yang mampu Melaksanakannya Maka barang siapa Yang kafir Maka Allah Maha kaya Atas seluruh Alam semesta Ada pun juga Dari hadis Rasulullah S.A.W Al-Hajju Arafah Haji itu Adalah Arafah Rasulullah S.A.W Juga bersabda Al-Hajjul Mabrur Laisalahul Jazau Illal Jannah Artinya Bahwa Haji Yang Mabrur Itu Balasannya Tidak lain Adalah Surga Yang Allah Janjikan Ada pun Syarat Yang diwajibkan Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Maka Yang pertama Adalah Islam Dia Islam Muslim Yang kedua Adalah Baligh Yang ketiga Adalah Berakal Yang keempat Adalah Merdeka Dan yang kelima Adalah Istihtoah Atau Mampu Untuk Istihtoah Ada Beberapa Kriteria Yang Wajib Untuk Dilaksanakan Agar dia Bisa Dikatakan Sebagai Orang Yang Mampu Maka Yang meliputi Istihtoah Itu adalah Satu Mampu Dalam Hal Finansial Artinya Ada Biaya Untuk Bisa Berangkat Menuju Ke Baitullah Ada Biaya Untuk Yang Ditinggalkan Di Rumah Kemudian Yang kedua Adalah Mampu Secara Fisik Artinya Secara Fisik Bisa Hadir Ke Baitullah Kemudian Yang ketiga Adalah Mampu Secara Kondisi Yaitu Keadaan Yang Aman Tidak Ada Yang Menghalangi Dan Tidak Ada Bahaya Yang Akan Dihadapi Bapak Ibu Sekalian Calon Jamah Haji Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang Kita Akan Belajar Rukun Haji Karena Ini Sangat Penting Rukun Itu Harus Ada Rukun Itu Harus Dilakukan Karena Kalau Tidak Dilakukan Maka Haji Kita Batal Haji Kita Tidak Sah Maka Ini Penting Untuk Kita Fahami Kita Hafal Dan Kita Mengerti Bapak Ibu Sekalian Rukun Haji Itu Ada Enam Yang Pertama Adalah Eh Rom Yang Kedua Adalah Wukuf Yang Ketiga Adalah Tawaf Fahal Yang Keempat Adalah Sa'i Yang Kelima Adalah Tahalul Atau Bercukur Dan Yang Keenam Adalah Tartib Ini Enam Rukun Dalam Ibadah Haji Yang Harus Kita Fahami Yang Harus Kita Kuasai Agar Haji Kita Sah Dan Mabrul Ada pun Nanti Penjelasan Dari Masing Rukun Haji Ini Akan Lebih Detail Dijelaskan Pada Episode Berikutnya Setelah Kita Mempelajari Rukun Haji Maka Kita Juga Harus Mengetahui Wajib Haji Perbedaannya Adalah Kalau Rukun Itu Harus Dilakukan Tidak Boleh Ditinggalkan Kalau Ditinggalkan Akan Batal Hajinya Tapi Ada pun Wajib Dia Seandainya Ada Uzur Tidak Bisa Melakukannya Maka Dia Akan Terkena Denda Atau Dam Atau Sansi Tetapi Hajinya Tetap Sah Dan Insyaallah Tetap Bisa Mabrul Atau Mabrul Bapak Ibu Sekalian Kita Pelajari Tentang Wajib Haji Wajib Haji Itu Juga Ada Enam Yang Pertama Adalah Ihram Dari Mikot Kemudian Yang Kedua Adalah Mabij Ataupun Tinggal Di Musdarifah Yang Ketiga Adalah Mabij Atau Menginap Di Mina Yang Keempat Adalah Melontar Camarot Yang Yang Keempat Menjaga Larangan Larangan Ikhram Dan Yang Keenam Adalah Kawaf Wajab Bapak Ibu Sekalian Talon Jamah Haji Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Artinya Adalah Sempurnakanlah Haji Dan Umroh Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Yang Terpenting Setelah Kita Mengetahui Tentang Definisi Haji Kita Mengetahui Tentang Syarat Haji Rukun Haji Wajib Haji Maka Kita Juga Harus Berusaha Untuk Membersihkan Hati Kita Dari Niat-Niat Yang Tersembunyi Niat-Niat Yang Akan Menghalangi Kita Memperoleh Kemaburan Maka Allah Mengingatkan Sempurnakanlah Hajimu Dan Umrohmu Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Haji Itu Sangat Erat Dengan Riat Sangat Erat Dengan Pamer Untuk Menengkrak Popularitas Ataupun Wah Dan yang lain Sebagainya Oleh karena itu Bapak Ibu Sekalian Ketika kita Mau melaksanakan Ibadah Haji Maka Kita Atur Kita Manage Hati Kita Agar Haji Kita Diberuntukkan Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Bapak Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Kita Sering Melihat Kesalahan Kesalahan Orang Yang Akan Ataupun Proses Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Yang Pertama Mereka Tidak Menguasai Manasik Haji Dengan Sebaik Baiknya Sehingga Ketika Mereka Melaksanakan Tawaf Mereka Melaksanakan Wukuf Mereka Melaksanakan Mabidimus Darifat Dan Seterusnya Mereka Hanya Mengikuti Dan Juga Bahkan Mungkin Banyak Pelanggaran Yang Mereka Sendiri Tidak Mengetahuinya Oleh Karena Itu Pentingnya Kita Untuk Manasik Dan Mengetahui Apa Itu Haji Beserta Ilmunya Yang Kedua Yang Sering Kita Melihat Kesalahan Di Jemaah Haji Adalah Mereka Belanja Mereka Traveling Mereka Disana Tidak Banyak Merenungi Ataupun Mohasabah Sehingga Pulang Haji Itu Tidak Ada Perubahan Padahal Haji Itu Adalah Tangjir Haji Itu Adalah Sarana Untuk Merubah Kita Menjadi Lebih Baik Maka Sering Kita Menjumpai Orang Yang Pulang Haji Akhlak Ibadah Bahkan Akidah Tidak Ada Perubahan Dari Sebelum Haji Yang Ketiga Yang Sering Kita Saksikan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Adalah Kita Sering Melanggar Larangan Larangan Haji Terutama Wala Wala Rofasa Wala Fusuko Wala Cidalah Oleh Karena Itu Kita Harus Mempersiapkan Dengan Sebaik Baiknya Agar Sebelum Haji Ini Kita Perbaiki Dulu Akhlak Kita Kita Perbaiki Dulu Hati Kita Sehingga Ketika Kita Haji Dan Selesai Haji Kita Berubah Menjadi Lebih Baik Lagi Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Alay Allah Ayo Kita Sudah Mempelajari Tadi Apa Itu Pengertian Haji Apa Itu Syarat Haji Apa Itu Rukun Dan Wajib Haji Barangkali Bapak Ibu Sekalian Bisa Untuk Mengingat Kembali Coba Sebutkan Rukun Haji Rukun Haji Ada Berapa Bapak Ibu Sekalian Salon Jamah Haji Yang Dimuliakan Oleh Allah Untuk Kesimpulan Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Tentang Pengertian Haji Sarat Rukun Dan Wajib Haji Maka Kita Simpulkan Bahwa Haji Itu Adalah Menyengaja Haji Itu Adalah Menyengaja Mengunjungi Kaabah Untuk Melaksanakan Rukun Sarat Dan Wajib Haji Ada pun Sarat-saratnya Adalah Harus Islam Balik Berakal Merdeka Dan Mampu Rukun Haji Ada Enam Yaitu Yang Pertama Adalah Ikhram Yang Kedua Adalah Wukuf Yang Ketiga Adalah Tawaf Ifadah Yang Keempat Adalah Sa'i Yang Kelima Adalah Tahalul Dan Yang Keenam Adalah Tartib Ada pun Wajib Haji Adalah Satu Ikhram Dari Mikot Dua Mabid Dimuzdarifah Tiga Mabid Dimina Yang Keempat Adalah Melempar Jamarah Yang Keenam Adalah Menjaga Larangan Larangan Ikhram Dan Yang Keenam Adalah Tawaf Wadah Demikian Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Ini Bisa Memahamkan Bapak Ibu Sekalian Dan Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Dan Mudah-mudahan Haji Kita Menjadi Haji Yang Mablu Dan Mablu Roh Untuk Selanjutnya Nanti Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengikuti Kuis Yang Kita Adakan Untuk Mengingat Kembali Materi Apa Yang Sudah Kami Sampaikan Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak